Mengawali informasi pertama ganti-ganti, pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berhasil diungkap jajaran kepolisian Polda Jambi. Tersangko yang berjumlah 6 orang tega menyetubui gadis yang masih bawah umur 13 tahun. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengamankan 3 dari 6 pelaku pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur. Ganam Tersangko dengan tega memperkosa siswi SMP yang masih bersedia 13 tahun. Di wilayah desa Pemayum Kabupaten Batanghari. Puistiwo memilukan di kota terjadi ketika salah seko Tersangko mengajak bertemu korban bersama tokawannya untuk bertemuan di kantor Gubernur Jambi. Setibo di lokasi, korban langsung dibawa salah seko pelaku ke wilayah Pemayum Kabupaten Batanghari. Setibo di lokasi korban diperkosa bersama 5 orang Tersangko yang telah menunggu di lokasi kejadian. Sudah bermacam gak? Sudah, anakmu berapa? Tunggu satu anak, jumlah berapa? Sebulan. Kamu gak sedih? Lagi puas. Anakmu yang ngasih makan sekarang siapa? Gak tahu? Istrimu kerja? Istrimu pernah bersulis ini gak? Pernah. Terus apa yang dibilang? Nangis aja? Terus kamu gak ikut nangis? Nangis juga? Kamu menyesal? Penyesal? Penyesal? Di bawah miras gak? Di bawah mabuk gak? Kenapa? Kenapa harus dilampirkan ke anak di bawah umur? Dari tangan Tersangko, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik korban. Pakata Tersangko dijerat dengan pasal 81 dan 82, Undang-Undang No.35 tahun 2014, tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman penjaro paling singkat 5 tahun penjaro, dan paling lama 15 tahun penjaro. Nah, korbannya berusia 13 tahun, masih belajar, dan dia mendapat perlakuan pelecehan seksual, pekerja bulan, dan persatuan, yang dilakukan oleh 6 orang. Jadi ini kita sangat prihatin. Bukan piduk? Bukan, bukan piduk. Dia memang yang bersegutan. Tepan perempuan. Ya, perempuan. Di bilir? Ya. Jadi, dia jalan sama temannya, kemudian di tengah jalan, dia berbocengan. Dan ketika dalam proses perjalanan itu, dia buat ke satu tempat penarik itu, dia mendapat penjaro seksual secara berbicara. Asar Patahagi, Jack TV melaporkan.